Yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di Satu Syawalnya. Pemerintah telah menetapkan awal puasa Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 23 Marat 2023. Namun perayaan Haliraya Idul Fitri atau penetapan Satu Syawal diperkirakan tak akan sama. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Abdullah Jaidi pada Rabu 22 Marat. Meski demikian, Jaidi berharap perbedaan itu bisa diselesaikan dengan baik secara bersama-sama, khususnya penyelesaian bersama dengan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Ia menuturkan bahwa MUI juga mengimbau agar seluruh warga Indonesia untuk dapat saling menghormati satu sama lainnya terkait perbedaan hari raya lebaran tersebut. Sementara momen bulan Ramadan ini bisa dijadikan momentum menjaga ibadah dan kesulihan bagi umat muslim. Diketahui penetapan Satu Ramadan ini disampaikan oleh Menteri Agama Yahud Khalil Khomas di Auditorium HM Rashidi Kantor Kemenang pada Rabu 22 Maret. Dalam menetapkan awal Ramadan 2023, ada sebanyak 123 titik lokasi yang dipilih untuk memantau hilal. Sebelumnya, organisasi Muhammadiyah juga telah menetapkan kapan awal puasa Ramadan 2023. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga menetapkan Satu Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret. Penetapan Satu Ramadan itu berdasarkan hasil hisap hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Terima kasih. Yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di satu syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama. Ataupun kalau terjadi perbedaan, jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini. Kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah kiam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perbedaan jahat di antara kita, umat, dan bangsa Indonesia.